ini bahan yang dibol aku udah campur baking powder 15 gram kemudian soda kuehnya sekitar 2 gram garam, ini aku pakai garam Himalaya warnanya jadi agak pink ya sekitar 5 gram kemudian tambahkan air airnya ini 275 gram kurang lebih diaduk tambahkan 1 butir telur ini telurnya agak besar ya telurnya beratnya 60 gram udah ditimbang tanpa kulit ya 60 gram kemudian tambahkan minyak minyaknya 15 gram kemudian kita tambahkan tepungnya sedikit-sedikit kita tambahkan tepung terigu aku pakai tepung terigu protein sedang atau all purpose flour kurang lebih total pemakaiannya di adonan sekitar 475 gram sampai 500 ya tergantung besarnya telur dan juga banyaknya air ini adonannya tidak perlu diuleni seperti roti cukup digini-gini-gini aja ya kemudian terakhir kita kasih minyak sedikit lagi ya supaya nggak lengket sekitar 1 sendok makan atau 10 gram adonannya cukup digini-gini-gini aja seperti dilipat-lipat nggak perlu diuleni seperti menguleni roti kemudian kita diamkan selama beberapa jam oke kita diamin ya kita tutup plastik ini adonan yang udah aku diamkan selama kurang lebih 2,5 jam ya kemudian langsung kita panaskan minyak dan kita goreng minyaknya kita panaskan kemudian kita tes dengan memasukkan sumpit kalau sudah keluar busa atau gelembungnya tandanya udah cukup panas kemudian kita masukkan cakwe-nya ya kita tarik hingga mulur kemudian kita masukkan adonan cakwe-nya kita bolak-balik dengan sumpit supaya panasnya merata dan mengembangnya merata ke semua sisi ya untuk ukuran cakwe-nya sesuai selera aja ya ini aku sengaja motongnya kecil-kecil karena untuk digunakan sebagai topping bubur yang ini adonannya udah didiamkan selama 8 jam ya tadi bikin adonannya jam 10 pagi sekarang udah jam 18 atau 6 sore kalau lengket tangannya ditaburin tepung adonannya kita olesin sedikit air kemudian kita satukan lalu kita tekan dengan sumpit atau boleh dengan scraper ya selamat menikmati nah ini bisa dilihat hasil gorengan adonan yang didiamkan 2 jam dengan yang didiamkan 8 jam gak terlalu jauh berbeda kok malah menurut aku sih mirip-mirip aja ya jadi adonan ini cukup didiamkan minimal 2 jam atau 2,5 jam juga udah bisa langsung digoreng gak perlu diinepin semua laman jadi cepet kan bikinnya jadi kalau mendadak kepengen bubur atau kepengen makan cakwe bisa langsung bikin adonan ini oke makasih udah simak videonya sampai selesai semoga bermanfaat dan bisa segera dicoba resepnya ya makasih bikin apa? bikin cakwe cakwe yang kita suka buat makan bubur buat makan bubur aku suka kan aku kata ya ya bye ya 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 selamat menikmati